Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Space Eating Croc yang mana ternyata judulnya itu adalah diri kita sendiri yang kita mainkan ini. Ya kemarin itu big reveal banget sih dan udah curiga sih gue sebenernya. Pas awal-awal gue kira itu tangan manusia, ternyata itu adalah sarung tangan ya. Ya mudah-mudahan karakter kita udah jauh lebih fit lagi untuk memulai petualangannya dan gak tau nih gimana cara dia menjelaskan atau bekerja sama-sama si Libera sih. Gue penasaran banget, kita langsung masukin game aja ya. Oke kayaknya sih emang gue bakalan berhentiinnya tiap kali dia minta save deh. Soalnya ini udah baru lagi nih. Di mimpiku itu ada burung semalam. Burung itu berteriak dan aku gak bisa melakukan apapun. Burung berteriak. Oh iya suara-suara yang repetitif itu kerasa sih ngulangnya disini. Reservasi untuk ruangan 10-16 udah siap. Ruangan kamu ada di sisi utara, nanti 10 ya pak. Oh iya kan pas kita dikasih tau ruangannya hotel kita kan juga kita dikasih tau sebelah timur ya kalau gak salah ya. Gue sampe lupa loh. Silahkan ambil kunci kamu dan fanplate-nya serah. Fanplate ini kalau di Indonesia ini apa sebenernya? Brosur ya kali ya. Semoga waktu kamu menyenangkan di hotel ini. Lesson time. Waktu yang menyenangkan. Kok tiba-tiba langsung nge-blink begini? Jadi kamu kemari untuk nunjukin kunci ini? Aku menemukannya kemarin di tempat tersebut. Dan kunci ini satu-satunya hal yang aku gak inget dari ruangan hotel unicorn dari masa lalu. Mungkin aja sih kunci ini adalah clue pertama buat kita. Jadi apa kau bisa ngenalin ini kunci untuk apa? Aku tadi teralihkan sama bentuk dari kunci itu ya. Tapi sekarang aku udah tau kok. Itu ada kunci. Oh kunci lift yang akan membawa kamu ke lantai VIP. Oke lantai VIP. Iya hotel kami itu punya lantai khusus untuk para tamu VIP. Kamu butuh kunci itu supaya liftnya bisa pergi ke lantai tersebut. Dan aku pikir sih itu kuncinya. Oh jadi dimana aku bisa menggunakan kunci ini? Sini aku tunjukin deh. Sekarang kita ke lift. Kayaknya aku bakalan dapet masalah nih kalau temen aku sadar aku pergi. Ayo ayo cepet cepet. Ya lagian dia langsung gitu aja ya. Lah si ceweknya kemana? Di lift kali. Lift 1, lift 2 nih. Gue asumsiin sih sama aja sih. Kok ini foto beneran ini? Dan kalau kamu masukin kuncinya di tempatnya ini. Liftnya itu bakalan langsung bawa kamu ke lantai VIP. Tapi aku gak liat ada lubang kunci di daerah sini. Pastinya kamu gak akan ngeliat. Kita harus ngelakuin sesuatu yang spesial kalau pengen liat lubang kuncinya. Sekarang coba pencet tombol ini 3 kali. Dan pencet ini dan pencet tombol itu secara bersamaan. Dan tombol itu dan tombol ini secara bersamaan. Buset. Gimana itu? Kita gak diminta kan? Oh. Nah ini dia lubang kuncinya. Wow menarik. Dan masukkan kuncinya kemari. Putar. Kamu akan ke lantai VIP. Oke bagus. Aku coba deh. Lah. Oh no. Apa yang salah? Kuncinya bener. Tapi itu langsung meleleh. Ah aneh. Jadi tugas kita udah kelar disini. Sepertinya. Ya tapi kita sekarang udah tau kenapa kunci ini tuh berhubungan sama buaya itu. Jadi buaya itu tinggal di lantai VIP. Aku gak sabar sih untuk segera ngecek apa yang ada di atas sana. Kamu belum pernah ke lantai VIP. Kamu kan kerja disini. Kamu tuh ngomongnya kayak kamu gak pernah ke lantai tersebut deh. Aku sebenarnya gak pernah kesana. Hanya atasanku yang diizinkan kesana. Dan aku belum bekerja disini terlalu lama kok. Aku masih berpikir. Kapan aku bisa pergi kesana. Dan kayak ini adalah saatnya. Wah lu. Gila juga ya. Kalau lu maksain. Lu gak bakalan dipecat apa? Oh. Beneran ini bergerak. Kayak sih kita bakalan nyampe ke lantai VIP segera. Oke. Shall we? Oke. Ayo. Oh. Hmm. Dimana kita? Bukannya kita harusnya ke lantai VIP ya? Dan sepertinya ini lantai VIP-nya. Ini gak masuk akal. Salju-salju ini dan pohon-pohon yang berdiri disini. Ini gak mungkin indoor kan? Ya aku yakin juga begitu. Ini ulah buaya itu pasti. Kenapa tuh? Wah. Kejebak dong. Ini kayaknya. Ini foto asli deh di edit. Oh no. Elevatornya. Damn. Itu bener-bener ketutup sama batu. Jadi kita terjebak disini. Ya. Sepertinya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan meninggal disini? Enggak, 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 enggak. Aku rasa sih enggak. Pasti ada jalan keluar ya. Di suatu tempat. Di daerah sini. Ayo. Kita coba cari. Oke. Ayo. Segera bergerak. Mungkin ada staff lain yang notice aku pergi terlalu lama. Aku harus cepatnya pergi dari sini. Ini juga foto asli di edit. Pake photoshop ya. Kita hancurkan. Skill kamu luar biasa juga ya. Kayaknya kamu udah biasa belah kayu udah. Ya dulu waktu hotel ini butuh maintenance. Aku lah yang ngerjain. Jadi ya aku punya lumayan lah skill malu. Skill motong. Walaupun itu aku suka atau enggak ya. Jadi kamu tuh pekerja keras juga ya. Ya. Mungkin bisa kamu bilang kayak gitu. Lanjut. Eh. Ada snowman. Dan tanda ini sepertinya. Menysyaratkan. Bahwa ada orang lain selain diri kita dari sini. Sepertinya. Jadi kalau ada orang lain disini. Ayahku mungkin berada disini ya. Aku gak yakin kalau itu. Buaya itu pasti udah banyak makan orang. Kayaknya kamu. Menikmati kesengsaraan ya. Maksud aku. Aku coba ngasih tau yang sebenarnya ya. Cave hut under the cliff. Under the cliff. Apa kau pikir. Buaya itu yang meninggalkan. Tanda ini disini. Sepertinya sih gitu ya. Aku yakin. Di antara tiga arah ini. Ada yang mengarah ke jalan keluar. Kalau kau pikir. Ngapain dia repot-repot bikin tanda ini juga. Ini kayak. Dia. Mengekspektasikan seseorang untuk datang kemari. Anyway. Kita coba semua arah deh. Secepat mungkin. Oke. Mana dulu ya. Kiri dulu gak sih. Apa ini. Ada batu yang menutupi jalannya. Aku ada liat goa sih di belakang sana. Kayaknya kita mesti mindahin batu ini dah. Untuk masuk ke dalam goa itu. Tapi kayaknya kita gak bisa melakukannya sendirian. Mungkin kita butuh sesuatu kayak stick panjang gitu. Oke berarti kita pindah ke tempat lain untuk cari stick panjang mungkin. Dimana ya. Kita ke kanan deh. Nah kanan gak ada apa-apa. Nah. Berarti lurus. Apa ini. Oh. Ini apa ini. Frozen snowman. Menutup jalan masuk ke goa juga. Dan ada beberapa kata di situ. Kita baca dulu ya. Gue gak tau ini artinya apa sih sebenernya. Petal drench is snow. Itu kelopak yang basah kuyup karena salju. Terus hair of a winter's tree food. Ini rambut dari buah tanaman salju. Parkman book smelling of time pass. Buku perkamen ya. Perkamen. Perkamen tuh ini. Buku yang kertasnya itu dari kulit binatang ya. Kalau gak salah ya. Bau dari masa lalu. Beberapa hal yang aku sukai. Entah aku sakit atau sedih. Tapi ketika aku ingat aku bahagia. Aku gak lagi jadi orang yang sedih. Itu bait yang misterius. Menurut kamu apa maksudnya? Seperti lirik dari sebuah lagu. Atau sesuatu yang sangat penting. Tapi ya coba kita inget-inget dulu aja kali ya. Coba kita dorong bisa gak? Bisa. Oke kita dorong. Gak akan bergerak. Atau dorongnya harus dari sini? Coba ya. Kalau dari sini sih? Enggak. Enggak juga. Oke. Kalau tongkat kayaknya gue tau sesuatu deh. Bentar-bentar. Tadi kan di boneka salju itu ada tongkat ya. Gak bisa. Gak bisa. Yang. Nah ini bukannya bisa. Begitu ya. Oh ini bisa ternyata. Kok tadi gak bisa tadi? Coba kita hancurin ya. Oke. Oh dapet nih. Tapi ini ada rumah. Apa nih? Sepertinya bisa di klik. Oke. Gak bisa ternyata. Bisa masuk ke rumah gak ya? Oh gak bisa. Di kunci. Apa kamu pikir ada yang tinggal di sini? Ya mungkin aja sih. Mungkin ayahku kali ya. Apa kita harus segera buka pintu ini? Ayo kita cari kunci. Di daerah sini. Coba kemari dulu ya. Oh. Jembatannya hancur. Menurut kamu kita bisa lompat gak? Kamu gila ya. Kalau kita jatuh ke sungai itu gimana? Kita bisa meninggal. Terus ide kamu apa dong? Ayo kita cari hal lain aja untuk memperbaiki jembatan. Berarti itu ya. Tadi. Ini ini. Kayaknya ini cukup deh buat bikin jembatan itu. Tapi agak kesulitan ya karena talinya. Kalau gitu kita cari sesuatu yang bisa memotong talinya. Oke. Berarti kita coba ke itu dulu ya. Satu-satunya jalan sih ke sana doang ya. Kalau ini nih. Goa ini. Kita coba pindahin. Oke. Zeno. Stiknya patah. Ya itu gak gampang sih. Sekarang kita bisa masuk ke goa itu. Ini nih yang gue suka nih. Biasanya kalau dari game-game kayak gini. Tajam banget itu. Eh boleh. Eh boleh. Bisa diambil. Oh pasti itu buat tali deh. Ini ada bunga. Satu-satunya disini. Kita ambil lah. Bagus ya gambar-gambar detailnya ini. Gue suka deh. Justru menurut gue lebih bagus gambar objeknya dibanding gambar orangnya. Kita kemari dulu ya. Motong talinya dulu. Yes. Kita coba. Lagi-lagi hancur juga. Oke kita dapet papan deh. Kita bangun jembatan. Oke kita coba. Segampang itu kah? Oh papannya begitu ternyata. Oke sekarang kita bisa di jalan. Oh apa nih? Itu kunci kayaknya. Bentar bentar bentar. Gue kemari dulu. Ini apa? Buah merah menggantung di pohon. Ambil aja. Kalau kayak gini mah ambil-ambil aja. Ini kayaknya juga benda asli dah. Udah gak ada apa-apa. Ini nih satu-satunya nih. Ada kunci kecil disini. Oke. Kayaknya sih itu kunci rumah. Kita lari begitu kayak apa? Coba. Kita coba buka ya. Nah kuncinya patah. Waduh sekali buka doang. Oh. Apa ini? Oke. Semuanya ditutupin sama debu ya. Eh itu ada foto. Bentar. Gak tau foto apa. Ada mainan anak juga. Aduh. Sama. Semuanya berdebu. Kayaknya itu boneka item penting gak? Soalnya nyala sendiri gitu. Oh. Kita ambil lah. Hah. Gak bisa dipake nih. Gue kasihan sama si Libera sih. Teddy Bear. Perutnya kayak aneh dah. Aku sobek aja kali ya. Oh. Pennya buat itu ternyata. Oke oke. Ada apa nih? Ya ampun. Pennya hancur juga. Terus ada kunci lagi. Dalam. Ini ada kunci lagi. Kayaknya sih buat buka yang itu ya. Kita coba aja. Nah benar. Kemana kah kita? Hancur lagi kuncinya. Baik. Gak ada apa-apa. Waduh. Banyak banget nih ruangan. Apakah bisa dicek semua? Waduh iya loh. Gue buka deh satu-satu. Ada match. Ini kayak buku cerita deh. Gue gak terjemahin deh. Oh sama. Udah udah udah. Udah udah udah. Ya ya aku pencet lagi. Eh atau ada. Itu ada maknanya ya. Gue tuh bencinya kayak gitu. Kalau game kayak gini pasti ada maknanya. Di malam bersalju rubah yang lapar itu menghampiri sarang dimana tempat tinggal dari kelinci. Setelah makan rubah itu mengelap darah dari mulutnya dan tertidur dengan perut yang kenyang. Matahari terbit dan sekarang rubah itu bangun dan melihat macan yang buta mendatanginya karena mencium bau darah tersebut. Rubah yang merasakan bahaya karena tidak ingin ditangkap oleh macan tersebut dia dengan berhati-hati kabur dari sarang kelinci itu lebih dari setengah jam. Kenapa lebih dari setengah jam itu dimerahin ya? Rubah itu akhirnya berhasil kabur dari macan tersebut dan duduk dengan legaannya dia. Dan macan itu mengikuti bau dari darah dan melahapnya dengan sekali gigitan. Lah berarti dia belum aman dong? Seperti banyak yang harus di cek. Aku gak bisa buka soalnya boxnya frozen. Oh kayaknya kita butuh itu deh. Api ya. Tadi sih udah ada api sih. Cuman gak tau cara pake ya nanti. Mungkin. Ini gambar snowman. Snowman melted. Yang ini gak ada apa-apa. Terus ini pasti udah. Udah meleleh dengan sempurna. Gak ada apa-apa lagi. Kosong. Kosong lagi. Kita buka. Ini kunci. Oke. Dia juga gak punya lubang kuncinya. Jadi kayaknya kita gak bakalan masuk ke situ. Kenapa gue liat ini kayak roti gulung ya? Bolu gulung. Oh. Wow. Waduh kayak ginian juga harus di cek nih. Ya tapi emang game kayak gini tuh. Emang harus rajin ngecek-ngecek. Ini ada tali. Enggak ada yang bisa diambil lagi nih. Oke lah. Kita pindah ke ruangan sebelah. Banyak mainan anak-anak ya. Apakah ini mainannya si Libera? Oh. Kayaknya gue tau deh ini. Ah. Oke oke. Sepertinya gue paham. Gue paham. Ntar itu pintu terakhir. Jamnya gak punya. Jarum jam. Apa nih? Pintu ini terbuka kalau rubahnya kabur. Hah? Apa maksudnya? Pasti kita kemari dulu. Ini harusnya sih gue pasang ya. Dan mungkin pintu itu akan terbuka. Ah bener. Pintu itu terbuka. Gue selalu suka. Entahlah kenapa sama game-game kayak gini. Tapi gue benci dengan. Aspek rasionya itu loh. Bentar bentar bentar. Kayaknya ini mesti dibaca deh. Kapan matahari itu terbit dan terbenam. Tergantung musim. Di musim panas. Oh. Ini berhubungan sama. Cerita tadi. Ya ampun. Nah. Tadi kan winter ya. Kalau gak salah ya. Winter itu. Terbenam. Eh apa. Terbitnya itu tujuh. Terbenamnya lima. Terbitnya tujuh. Terbenamnya lima. Gue catat dulu lah. Terbit tujuh pagi. Terbenam lima sore. Inilah alasan kenapa. Adanya perbedaan temperatur. Dan gaya hidup. Setelah perubahan musim. Oke oke. Wah coba coba. Nah ini bisa itu. Bisa nyala apa. Bisa melelehin boxnya. Nah. Dapet apa nih. Tadi gue pikir tuh. Jarum jamnya pake ini. Pake korek api. Ya enggak lah ya. Oke oke. Sekarang gue ke buku cerita tadi. Gue lupa. Tadi. Terbenam atau. Terbit ya. Pantesan kok ada ini. Oh terbit ya berarti ya. In time ya. Kata kuncinya di in time ya. Oh enggak enggak. Lebih dari setengah jam ya. Berarti kita harus cepetin setengah jam. Tadi tuh terbit jam 7 pagi. Berarti. Jam 7 pagi berarti jam 6 dong ya. Ini 30 enggak sih. Bukan 6.30. Jam... 7. Eh jam 7.30. Coba. Oh 7.30. Oke oke oke. Menarik menarik. Oh gelap amat ya. Ada yang bisa dicek kah. Oh enggak ada. Oh ini ini ini. Bentar bentar. Kayaknya harus pakai ini dulu. Apa ini? Enggak bisa gerak. Cutscene kayaknya. Oh iya cutscene. Kok ada tangan. Lari. Yah ketanggep. Jismith. Kenapa kamu bengong? Kamu enggak apa-apa. Pasti aku udah ngeblank ya. Aku harus memikirkan sesuatu. Aku baik-baik aja kok. Kamu baik-baik aja. Nafas kamu kayaknya berat deh. Ya ini cuma dingin aja. Aku beneran baik-baik aja. Syukurlah. Tapi masalahnya bukan itu. Lihat kandang burung itu deh. Oh. Ada bulu yang bersinar. Di dalamnya. Dan itu. Makin meredup. Bulu bersinar ini. Aku yakin. Pasti sebelumnya ada burung disini. Dan burung yang kamu maksud itu. Burung yang membuktikan. Bahwa. Burung yang memberikan. Energi. Kepada para buaya itu. Ya. Hanya burung-burung itu. Yang memiliki. Bulu bercahaya. Seperti itu. Dan aku rasa. Kita harus menyimpan. Kandang itu. Mungkin. Bisa membantu. Kita nemuin. Beruang tersebut. Ya. Ide bagus. Biar aku simpan ya. Tunggu. Bukannya bakalan. Kerasa berat ya. Kalau misalkan bawa. Sangkar segede gini. Iya kah. Aku rasa sih enggak ya. Bagaimana kalau kamu balik ke hotel. Dan kamu masih ngebawa benda itu. Agak aneh kan. Ah iya ya. Iya juga ya. Dan kalau gitu kamu yang bawa deh. Oke kita yang bawa. Ada kunci. 15 0 8 1 2. Gue catat dulu. Ini kayaknya. Itu deh. Kode yang hall itu deh. 15 0 8 1 2. Oke. Oh. Iya kah. Gue lupa loh. Menurut kamu itu nomor apa? Yaudah kita coba cek aja. Oh. Dicatetin sama dia. Thank you. Kita balik ke mana ya. Oh ke itu. Eh. Ke. Manusia salju. Gue pikir disini ada jalan keluar lagi gitu. Ternyata enggak. Kita harus naik-naik lagi. Oke. Kita ke. Manusia salju. Manusia salju yang ini kan ya. Maksudnya. Oke. Put objek in front of the snowman. Oh. Jadi. Itu semua objek yang dibutuhkan deh. Gue gak nyadar loh. Iya ya. Tadi ada kelopak. Ada. Buah. Sama ada buku. Udah gak nyadar. Oke oke. Sekarang kita bisa masuk ke dalam. Ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Gelap sekali. Gak ada random encounter kan nih. Oh ada lift. Dengan temboknya es. Aneh juga ya. Tapi mungkin ini jalan keluar kita. Kalau gitu kita coba ya. Kita udah disini terlalu lama. Sepertinya ini elevator hotel dah. Coba pencet tombol. Oke berfungsi. Oh udah sampai. Akhirnya kita balik ke hotel ini. Syukurlah. Aku kira kita gak bakal pernah kembali. Ya itu butuh beberapa waktu lah. Tapi aku senang kita bisa balik dalam keadaan utuh. Tunggu waktunya. Oh no. Aku harus balik sekarang. Aku akan mengunggungi kamu nanti ya. Yah. Dia pergi. Aku rasa sih temennya bakalan nyeramahin dia sih. Selama dia pergi terlalu lama. Dan kayaknya gak ada yang bisa aku lakukan untuk membantu dia sekarang. Jadi aku akan ngangetin diri di dalam ruangan aja deh. Gue pengen coba cek-cek ya. Uh langsung ngantri lu dia. Gue pengen tuh ngecek-cek gitu. Siapa tau kan bisa. Oh selama gak ada urusan ya gak bisa sih. Baiklah kalau kayak gitu. Kita bisa naik pake ini kan. Coba ya kalau. Oh oke oke. Restoran gak perlu juga. Oke berarti kita gak bisa naik tangga ya. Kita harus naik lift. Yalah cape. Kalau antar 15 naik tangga. 15. Tapi disuruh balik ke kamar sih. Tapi kode udah di tangan gak sih. Coba aja coba. 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 Tau malah dapet. Hidden ending atau apa kan. Coba. Yah gak bisa. Oke. Gue pikir bisa ngapain gitu kan. Kayaknya sih abis ini bakalan nge-save dah. Aku lelah banget. Aku gak ngerasain waktu aku masih ada di tempat bersalju itu. Habis sekarang aku ngerasa tulang aku pada ngerinding semua. Kedinginan. Aku mesti istirahat dan mungkin aku bakalan sakit. Oh digerakin ternyata. Tanya mau istirahat. Oh sangkar. Waktu aku menaruh sangkar burung itu dan terlap di kasur. Aku langsung dihujam rasa malu yang sangat kuat. Aku meninggalkan sangkar burung itu di hotel waktu itu. Aku masih ingat rasa sakitnya. Hari dimana aku memegang luka yang membakar tersebut kabur dari hotel itu. Oh makanya dia tuh dari awal tuh bilangnya dia kabur ya. Ya karena masalah ini ya. Aku bersembunyi di basement menunggu lukaku untuk sembuh. Dan ketika aku kembali ke permukaan aku udah kehilangan wajahku. Menyadari hal itu aku langsung lari tanpa burung dan sangkar burungku. Aku mau balik ke hotel itu untuk mengambil burungku. Tapi aku gak bisa melakukannya karena aku udah terlalu malu dan takut. Aku mau membuang semua jejak tentang burung itu dari ingatanku. Dan mencoba untuk hidup tanpa memikirkan apapun tentang buaya dan burung itu lagi. Sangkar burung itu ada di meja dalam ruangan gelap. Diam-diam mempermalukanku untuk apa yang udah aku lakukan di masa lalu. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku udah melakukan hal yang salah. Dan tak ada seorang pun yang bisa memaafkan apa yang udah aku lakukan. Waktu udah berlalu 10 tahun lamanya. Ini suara kayak itu udah suara di dunia lain yang di slow motion. Telepon dari sini nih pasti. Pasti aku ketiduran. Sekarang jam berapa ya? Halo? Ini aku, Libera. Kamu busy? Kamu sibuk gak sekarang? Enggak, aku baru aja istirahat di ruanganku. Kenapa-kenapa? Baguslah, aku mau kamu melakukan sesuatu. Kamu ingat nomor yang ada di perkaman yang kamu lihat di tempat bersaju itu gak? Ya, aku ingat kenapa. Kayaknya itu nomor mungkin menjadi clue yang bisa membantu kita mencari jejak dari buaya itu deh. Aku gak yakin sih dimana kamu bisa menggunakan nomor itu. Jadi, aku coba pencet nomor itu ke tiap kunci yang ada di hotel. Dan aku juga udah ngecek semua tempat kecuali lantai 21. Karena ada yang harus aku lakukan sekarang. Jadi, mau kakakmu cekin lantai 21 untuk ku, Jismik? Oh, maksudnya lantai paling atas ya? Iya, betul. Yang ada bar sama hall-nya. Menurut kamu gak apa-apa kalau aku ngendap-ngendap di sana? Mungkin staff bakalan gak senang kalau ngeliat aku di sana. Gak ada banyak pekerjaan soalnya di lantai itu, di jam sekarang. Jadi, menurutku sih bakalan gak ada siapa-siapa di situ. Dan bentar lagi kan juga bakalan waktunya makan malam. Bartender itu pasti ada di bar dan cuma sekarang saatnya. Please, aku mohon ya. Hmm, oke. Aku akan kabari kamu kalau aku menemukan sesuatu. Ya, makasih. Kalau kamu menemukan sesuatu, tolong langsung telpon aku. Aku akan datang menemui kamu. Aku hampir aja dapet masalah hari ini. Aku udah kasih tau kan ya. Aku tuh bukan orang yang bisa menemui tamu secara personal. Oke, oke. Bakalan lebih rahasia lagi ya nanti. Oke, aku tutup ya. Kabarin kalau kamu ketemu apapun. Oh, bener kan? Kode itu buat lantai 21. Ya, masalahnya di sini. Aku tuh gak pandai dalam ngumpet-ngumpet. Aku harus bergegas. Akan lebih baik kalau misalkan gak ada orang atau orangnya sedikit. Ayo kita bergerak. Nah, gue kira bakal nge-save. Nanti 21. Gue suka sih sama di bagian ini. Pas gue pencet angkanya tuh gak langsung. Gak langsung respon yes gitu loh. Jadi kayak nunggu dulu. Jadi kalau misalkan kepencet tuh jadi aman. Gak langsung ke lantai lain. Oke, kita coba masukin angkanya ya. Bisa gak nih pake? Gak bisa. 1 5 0 8 1 2 Yes! Sekarang pintunya udah kebuka. Oke, passwordnya bener untuk pintu ini. Baikin ada-ada aja lu libera. Nge-cekin kunci ke lantai lain kecuali lantai ini. Apa yang sebenernya aku lakuin disini? Aku gak akan membiarkan libera bertemu dengan tela. Dan untuk melakukan itu, aku harus berpura-pura membantu libera. Dan setelah itu membuat dia menyerah. Tapi, apa yang aku lakukan sekarang sebenernya kayak menumbalkan libera ke tela sih. Aku harus bangun. Aku gak akan membiarkan dia mempermainkanku seperti ini. Oke, bener. Pintu ini tuh gak harusnya dibuka. Aku akan kasih tau ke dia, kalau pintu itu gak bisa dibuka dengan kodenya. Mungkin aku bisa mengulur waktu. Ya ini cuma sementara sih, tapi ini harus dilakukan. Aku harus mikirin bagaimana caranya aku memberitahukan ini ke libera. Aku harus balik ke ruangan aku dulu. Apa sih? Lu galau banget. Iya sih, gua tau. Gua paham masalahnya sih. Gua paham dilemanya. Dan itu yang udah gua perhatikan dari awal kan. Oh. Berubah lagi. Another prank. Ini bukan pertama kali. Jadi aku gak akan terkejut. Libera, tolong. Ini bukan pertama kali ya aku memberitahukanmu ini. Ingat. Oh, siapa ini? Dengerin gak sih kamu waktu terakhir kali aku ngasih tau apa yang salah sama kamu? Oh, temennya ya. Hotel manager. Buat apa kamu keliling-keliling kayak gitu? Kamu udah lama loh gak ngelakuin itu. Apa lagi sih merasukin kamu? Maaf. Aku punya urusan penting. Tapi ini butuh waktunya lama untuk mengurusinya. Aku paham kalau misalkan kamu pergi untuk beberapa menit. Tapi ini beberapa jam loh. Emang ada urusan penting apa sebenarnya? Yang lebih penting daripada kerjaan di hotel. Maaf banget ini bener-bener personal banget. Dan aku gak nyaman untuk nge-share ini ke kamu. Kamu juga sebelumnya udah keliling-keliling untuk hal pribadi. Dan aku ngasih kamu peringatan soal itu. Dan kamu bilang kalau hal ini tuh gak akan terjadi lagi. Sekarang kamu apa? Maaf banget. Aku akan jamin hal ini gak akan terjadi lagi. Tunggu. Apakah ini ada urusannya sama yang buaya-buaya itu? Kamu serius ya masih ngurusin hal itu? Aku ini gak terlalu ketat ya sama kamu ya. Karena aku tahu kamu tuh udah mengalami masa-masa yang sulit. Tapi coba kamu pikir. Apa kamu pantas ngelakuin hal ini? Terserah lah. Sekali lagi ngelakuin hal tersebut. Kamu akan dipecat langsung. Ini peringatan terakhir kamu. Ya, aku mengerti. Ya, jangan mengacau saat bekerja. Kamu tahu lah staff lain kalau ngomongin tentang kamu. Kamu tuh sebenarnya ngobrol gak sih sama staff-staff yang lain? Mereka bilang gak ada satupun yang pernah ngobrol sama kamu. Kamu tuh senyum-senyum dan terlihat senang waktu lagi berurusan sama customer. Tapi begitu shift kamu udah kelar. Kamu gak ngobrol. Kamu mengurung diri. Dan seperti kamu tuh mengintimadasi semuanya. Aku gak tahu sih apa yang terjadi sama kamu belakangan ini. Tapi tolong jaga kesehatan hubungan kalian. Antara pekerja ini. Itu juga bagian dari pekerjaan kamu. Kau paham? Ya, aku paham. Oke. Sekarang silahkan keluar. Urusin kerjaan kamu. Kelaharin shift kamu. Dan abis itu pulang. Ya. Which penyihir itu. Aku sebenarnya pengen keluar dari kerjaan bodoh ini. Oh, dia telfon ya. Oh, oh. Hello. Jay Smith. Ini aku Libera. Dimana kamu? Aku udah berusaha untuk nyari-nyari di lantai 21. Nah, terus kamu ketemu sesuatu gak? Kamu benar. Ada tempat yang bisa dibuka dengan password itu di lantai 21. Ya, aku tahu. Kamu ada di lantai 21 kan ya? Bentar-bentar aku kesana. Secepatnya. Jangan. Aku rasa hari ini bukan hari yang bagus. Kenapa? Kita berdua lagi dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Kita udah mengalami petualangan yang panjang hari ini. Dan kamu juga harus balik bekerja. Jadi aku kira kamu udah cukup capek sih. Ah, udahlah. Gak apa-apa. Ini tuh bukan apa-apa. Gak aku bisa tahu. Suara kamu tuh hampir hilang. Kamu udah memaksakan diri kamu. Ini gak akan bisa berakhir dengan baik kalau kamu besok itu sakit. Jadi hari ini istirahat ya. Kita balik lagi besok. Ya, okelah. Sebenarnya kita gak punya banyak waktu untuk dibuang-buang. Kita harus langsung mengeceknya besok ya. Kamu kosong waktu makan siang? Aku akan menemui kamu di lantai 21 ya. Oke, paham. Sampai jumpa kalau gitu. Kamu gak tahu apa yang akan terjadi. Jadi bersiaplah. Ya, silahkan kamu duluan deh. Sampai jumpa besok ya. Ya, kamu juga ya, J Smith. Aku gak punya pilihan lain. Aku kelar disini. Saatnya balik. Apakah ini kerjanya si Tela ya? Ngebuat kita jadi kayak gitu. Gak ada yang terjadi di sorenya. Dan sepertinya aku gak makan apa-apa deh. Dan aku juga gak ngerasa aku pergi kemana-mana. Waktu berlalu begitu cepat. Dan tau-tau udah jadi malam. Pemikiran yang aku punya jadi makin berat. Dan lebih berat lagi. Aku rasa segelas atau dua gelas. Atau mungkin mabuk. Bisa membantu aku tidur. Jadi aku pergi ke bar. Kita pergi ke bar lagi nih. Oke. Kita minta minuman. Tadi gue kira ini apaan. Ternyata bukan. Gue coba pengen duduk sini bisa gak sih? Gak bisa ya. Bisa duduk kita cuma disini. Bagaimana sih? Mudah-mudahan minumannya lain ya. Selamat datang pak. Kamu mau minum apa hari ini? Oh, Rustinel lagi. Oke, siap. Rustinel datang. Makasih. Kamu gak keliatan seneng pak. Ada masalah. Dari mana dibiasa tau? Padahal dia gak punya ekspresi kan? Ya, oh iya bener. Ada beberapa hal yang terjadi hari ini. Dan aku hanya lagi merenungkannya aja. Aku ketemu temen lamaku kemarin. Oh, bukannya itu hal baik ya? Ya, pastinya. Aku seneng sih bisa ketemu sama temen lama. Setelah waktu yang lama ini. Tapi sepertinya banyak hal yang terjadi selagi kami berpisah. Temenku punya tujuan yang sangat buruk. Sesuatu yang mungkin aja bisa melukai dirinya sendiri. Membahayakan dirinya sendiri. Aku tau apa yang temenku udah korbankan untuk tujuan tersebut. Dan pengetahuanku, aku juga berperan dalam hal itu. Cuman aku gak bisa menghentikannya. Abis itu aku berpikir sejenak dan itulah kenapa aku disini. Situasi yang menyulitkan ya. Aku gak bisa bilang bahwa aku bener-bener paham sama keadaan kamu. Tapi aku bisa merasakan kalau kamu tuh dalam kesulitan. Itu yang aku tau. Tapi bukannya kamu pikir hal terbaik dalam situasi ini adalah untuk mengarahkan teman kamu ke arah yang benar. Kalau bukan temen lama seperti kamu, siapa lagi yang bisa memberikan nasihat yang baik? Ya, kayaknya itu masuk akal sih. Ya, itu membantu. Makasih ya. Oke, kita dikasih lagi. Oh, kamu udah ngasih aku minuman gratis kan kemarin? Kemarin? Aku gak yakin udah maksud kamu apa. Oh, oke. Oh, jangan-jangan nih pengaruhnya si Tela juga nih. Makasih ya untuk minumannya. Sama-sama, silahkan dinikmati dengan perlahan. Dan jangan-jangan ini tuh cara si Tela untuk merasuki pikiran kita lagi. Untuk mengatur semuanya menjadi lebih baik. Aku bahkan gak tau apakah yang aku lakukan ini benar atau enggak. Dan kemana cara melakukannya juga. Makasih ya. Koktel ini emang benar-benar enak. Yah, ini masih sama. Oh, sayangnya aku harus melayani tamu yang lain. Oh, ya. Silahkan, silahkan. Have a good night, sir. Oh, sir. Tunggu. Seseorang minta aku untuk memberikan ini kepada kamu. Hmm. Record. Oke. Seseorang. Siapa? Well, aku gak yakin sih. Tapi bar manager yang ngasih tau aku. Aku dengar bahwa dia adalah wanita dengan rambut putih panjang. Mungkin kamu tau dia siapa? Hmm. Ya, itu ngingetin aku sama seseorang sih. Makasih ya ngomong. Yah, gak masalah. Have a good night, sir. Oke. Berarti kita nyari pemutar ya, jukeboxnya. Ada di mana ya? Gue gak ada ngeliat sih. Oh, apa di lobby ya? Mungkin besok kali ya kita bakalan cek. Mabok ternyata itu ide yang buruk. Pikiran aku kayaknya ini semakin berat. Karena aku udah minum alkohol. Kayaknya sih aku hampir gak bisa tidur. Gimana aku bisa beraksi besok ya? Gimana aku bisa berhadapan sama Libera? Apakah aku bisa menghentikan ini semua? Dan kapan aku bisa tidur dengan tenang tanpa pertanyaan-pertanyaan ini? Malam itu aku bermimpi. Oh, masih lanjut nih. Belum nge-save. Aku kabur dari hotel itu. Aku bersembunyi di basement. Di suatu tempat. Cahaya kotak dari pantulan dari sinar matahari itu membakar luka aku. Dan menginariku melalui jendela itu. Beberapa waktu berlalu, aku sadar. Aku gak punya banyak waktu yang tersisah dalam hidupku. Aku mencoba membuka mataku untuk terakhir kalinya. Dan mungkin aja itu memang yang terakhir kali. Dan kemudian, aku melihat sesuatu bersinar dari kantong jubahku. Ah, itu bulu kamu. Kamu selalu berusaha untuk memelukku. Dan setiap kali kamu melakukannya, bulu kamu terselit diantara pakaianku. Dan aku ingat, aku meninggalkan kamu disana. Aku gak bisa mati begitu aja. Aku gak bisa. Aku mengerahkan seluruh tenagaku dan kembali memperbaiki diriku lagi. Baru setelah beberapa waktu, aku merasakan ketakutan yang luar biasa dan rasa malu yang sangat kuat tentang dagingku yang baru saja terbentuk. Wah, itu tadi kalau misalkan ada ya animasinya, dia ngebentuk dirinya, dagingnya itu lagi ya. Kayaknya sih bakalan keren dah. Teman sayang gak cuma secara lisan doang ya penyampaiannya. Ya, disini kita ngadepin dilema yang luar biasa lagi. Dan gue gak tau ya, kayaknya sih semua yang dilakukan di hotel ini tuh udah ada campur tangan dari si Tela sih. Jadi kita kayak nerima nasib kita aja. Dan kayaknya ini semua tuh bakalan berujungnya ya di Tela-Tela lagi menurut gue. Apapun yang kita lakukan bakalan ketemu si Tela. Dan mungkin kita akan menghadapi keputusan terbesarnya nanti terakhir kali. Sampai sekarang sih gak ada pilihan yang menentukan ending berbeda atau gimana ya kayaknya. Semuanya masih diarahin-arahin aja terus juga ngikutin alurnya aja sih. Jadi ya seperti game-game RPG Maker lain ya. Dimana kita mengikuti aja apapun yang udah diberikan dan menikmati story-nya. Yaitu salah satu yang gue suka sih dari game ini sebenarnya. Dan story-nya makin kemarin makin menarik ya. Dan gue gak tau sih apakah ada kisah lain dibalik semua ini. Ataukah emang ini pure sesuatu yang abnormal aja terjadi di hotel ini. Jadi ya semakin penasaran kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax